Halo, ini benar rumah Ana? Iya betul, dari siapa ya? Saya Adrian, saya suaminya. Anda siapa? Anda ngapain di rumah saya? Ini produk terbaru kami, Pak. Apa jaminannya kalau jamu ini tidak akan pernah mengecewakan saya lagi? Aduh, enggak usah khawatir. Kali ini saya akan memberikan jaminan resmi. Jadi kalau tidak puas, uang kembali. Dan untuk harga perkenalannya, saya kasih diskon sampai 52 persen. Bagaimana? Diskon 50 persen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Dokter masih belum bisa memastikan, karena masih harus menunggu kondisi tubuh Mama. Kemungkinan ada terjadi komplikasi, Pak. Mana? Lik, kenalin ini Lika, adik par saya. Ini Pak Risa, atasan saya Lik. Senang berkenalan dengan Anda. Mama gimana, An? Mama masih belum siuman, Lik. Saya mau lihat Mama dulu, ya. Permisi. Saya harus balik lagi ke kantor. Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya, ya? Terima kasih, ya. Hampir lupa. Barusan suami kamu telfon. Dia nyariin kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mama saya masuk rumah sakit, Lis. Astaga. Iya. Rizal pagi-pagi datang ke rumah. Untuk menjemput adiknya Ana. Terus nyusul ke rumah sakit. Mama kamu sakit apa, Yan? Sewaktu saya tinggal memang keadaannya... ...memang agak kurang sehat. Saya sendiri juga nggak tahu sakit apa. Kalau sampai masuk rumah sakit Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa Gak ada yang serius Halo Iya betul Sebentar Dari Jakarta Halo Assalamualaikum Ana Ian Maafin saya ya Semalam saya gak telepon kamu Saya udah tau Gimana keadaan mama Kenapa kamu gak kasih tau saya Kalau keadaan mama serius Kamu gak usah khawatir tentang mama Ian Kalau gak apa-apa gak mungkin masuk rumah sakit Gak mungkin sampai nginep segala Ana Kamu jangan bohongin saya Apa sebenarnya yang terjadi Sakit apa mama Terus terang sama saya Mama menerita Kanker paru-paru Ian Kanker paru-paru Kalau usaha jamu Mas Udia sukses Lumayan juga ya Oh iya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya mendapatkan order pertama sebanyak 100 botol Yoha Nah kalian siap gak mempersiapkan 100 botol dalam waktu 2 hari 2 hari Semakin cepat pesanannya selesai Semakin cepat juga uangnya terkumpul Insya Allah Niat baik kita mendapatkan jalan kemudahan Dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk mengerjakan ini semua Amin Oke kalau begitu Saya akan mempersiapkan kardus dan botol-botol jamu Ridho Jamu apa mas? Jamu Ridho Itu merek jamunya Iya saya pilih nama Ridho itu Artinya Ridho Allah Semoga jamu kita ini bermanfaat untuk kesehatan manusia Dan diridhoi oleh Allah SWT Amin Oke kita bergerak sekarang Ridho? Iya bu Pak Surya bilang Semua ini sudah atas persetujuan ibu Apa? Bahkan proses pengembalian uang ke distributor sudah kami lakukan bu Sialan Si Surya sudah bertindak sendiri atas nama gue Awas aja dia nanti Yan Yuk kita pulang yuk Kamu aja duluan Kamu lembur Saya mau tepon Pak Jo di Jepang Untuk apa kamu hubungin Pak Jo Yan? Saya mau minta izin cuti Saya harus pulang ke Jakarta Saya mau melihat kondisi mama saya Kata istri kamu kan mama kamu udah gak apa-apa Yan Daripada kamu ke Jakarta buang-buang ongkos Mending kan uangnya bisa kamu simpan Buat biaya pengobatan mama kamu Enggak Lisa Saya harus pulang Saya harus Yaudah saya duluan ya Jadi Adrian udah tahu keadaan mama An? Sudah Lik Saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama Seharusnya kamu bicara sama Adrian dari awal An Tapi kalau dari dulu saya bilang sama Adrian Nanti dia panik Kerjaannya jadi berantakan Kalau sekarang kan paling gak Mama udah dioperasi Kampernya sudah diangkat Biaya operasi mama Semuanya dari mana? Saya pinjam dari kantor Pinjam dari kantor? Tapi kamu kan baru masuk kerjaan Bagaimana mungkin kamu bisa dapat pinjaman sebanyak itu? Pak Riza Atasan saya orangnya baik banget Nanti setiap bulan Saya nyicil bagi gaji saya Alhamdulillah Atasan kamu baik banget ya An? Bahkan dia mau kesini Menjenguk mama Dan dia juga mau membantu kita Untuk menolong Pak Arman Nama saya Sandra Ini surat tugas saya Saya ditempatkan disini Untuk merawat Pak Arman Saya istrinya Oh Ibu Mari saya antar ke kamar-kamar Ngapain sih pakai membayar perawat segala? Dan terapi untuk Arman lagi? Bukannya kita udah sepakat untuk membuat Arman lebih parah? Saya sudah coba memperingatkan Eva Tapi dia tetap nekat Rupanya dia belum puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang Dia masih ingin lebih Sekarang dia ingin memuasai si Riza itu Di dalam kamu hidup saya Gak ada kata puas Om Eh Eh Pak Orang yang terlalu cepat puas Gak akan pernah sukses Saya gak akan pernah puas Dan gak akan menyanyiakan kesempatan di depan mata saya Tapi Fa Apa yang lakukan sekarang ini Risikonya berat Kalau Arman sembuh Dan dia pasti akan membalas Atas perbuatan kita semua ini Betul Tante Fina betul Pak Kamu boleh menuruskan rencana kamu sama Riza Tapi kamu jangan terima tawaran bantuan jururawat itu Tapi saya bisa pastikan Kalau jururawat itu gak akan pernah bisa betah di rumah ini Terus Pak Jo bilang apa? Besok dia mau konfirmasi lagi Suaranya gak jelas putus-putus Tapi yang pasti Pak Jo bilang besok mau membicarakan lagi Kalau dia tidak mengizinkan? Dizinkan atau tidak saya tetap pulang Saya harus besok mama saya Mama saya sakit Apa yang harus saya lakukan Untuk mencegah kepergian Adrian? Saya ingin mengucapkan terima kasih Sama bantuan kamu Udah mengirimkan suster Sandra Sandra? Perawat dan terapi yang dikirim dari kliniknya dokter Rudy Oh Saya gak tahu kalau Rudy sudah mengirimkan sapinya buat kamu Ya mudah-mudahan Arman cepat sembuh ya Boleh saya tanya? Kenapa sih Kamu Begitu baik sama saya Dan memperhatikan saya Dengan apa saya harus membalas semua kebaikan kamu, Zhang? Kamu gak berhutang budi sama saya kok Justru saya yang berhutang budi sama kamu Karena kamu sudah menyelamatkan saya dari Ana Ana masih memata-matai kamu? Ana Ana masih penasaran Dan dia belum berhenti kalau Dia Melihat saya dengan orang lain Maksud kamu? Ya kalau saya sudah punya pasangan Saya yakin dia pasti akan berhenti Saya ingin kamu tahu, Zhang Saya bersedia melakukan apa saja untuk kamu Supaya bebas dari Ana Termasuk Propo jadi kekasih kamu Pura-pura Ya Allah Ya Allah Kami sudah kehilangan semuanya Ya Allah Kasihanilah kami Ya Allah Kasihanilah kami Ya Allah Sembukankah Ya Allah Ya Allah Berikanlah makhluk di sana Ya Allah Saya semakin yakin Rizal menolong Arman Hanya untuk mendekati saya Rizal menyukai saya Rizal menginginkan saya Ya Allah Yola Ada telpon buat saya? Tidak ada Emang kamu menemukan telpon dari mana? Jakarta? Dari Pak Joe Dari Pak Joe Pak Joe? Pak Joe memberikan izin Dengan begitu Lalu kita bisa menentukan langkah apa yang harus diambil Bersabar dan berdoa lah Angkat dengan telponnya Angkat dong Eh Yan Dari mana aja? Habis dari luar, Tel Telepon Ana Menanyakan kabar Mama Terus Gimana keadaan Mama kamu? Saya belum berhasil Telepon Ana Pak Joe sudah telpon? Ba Pak Joe minta Kamu menghubungi dia di nomor telepon ini Ini nomor teleponnya Hotel Pak Joe di Tokyo Makasih Yol Yol Apa-apaan sih kamu? Kamu kok seorang kecampur? Mau cari muka di depannya Adrian? Aku kan cuma nyampein pesannya Pak Joe aja Kok kamu sewot? Tapi kan yang ngomong sama Pak Joe kan aku Iya Tapi aku kan ikut ngedengerin semua omongan kamu Terus aku juga yakin Kamu pasti gak akan nyampein ke Adrian Iya kan? Alah Gak usah jadi malaikat deh kamu Siapa yang usah jadi malaikat? Aku kan cuma jadi diri aku sendiri Terus aku melakukan apa yang aku anggap benar Eh Yan, gimana? Udah ngomong sama Pak? Udah Bapak ngizinin saya untuk pulang ke Jakarta Saya mau segera pesan tiket Udah kebuka pintu Assalamualaikum 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 Assal... Dari mana aja bos? Eh Sinta Kau udah pulang sih? Bagus ya Selama aku gak ada Kamu menggantikan posisi aku di kantor Siapa yang ngasih izin sama kamu Untuk menggantikan posisi aku di kantor Dan mengambil keputusan atas nama aku Hah? Loh Kamu horror banget sih Sin Seharusnya kamu terima kasih sama saya Kalau gak ada saya habis kantor kamu itu diserbu sama distributor yang protes Tapi sekarang semua keuntungan aku juga udah habis Karena kamu udah membayar ganti rugi dan mengembalikan uang mereka Namanya juga uang panah Sin Uang udah halal Ya cepat lah habisnya Maksud kamu? Ini buktinya Ayo baca Kamu udah nipu saya Sin Dari awal niat kamu tuh udah gak baik sama saya Masa suami sendiri juga ada tipu Kelewatan kamu Sin Iya Ini kan udah lewat Sur Kayaknya gak penting deh Kalau harus diingat-ingat lagi Ya Terus aku denger juga Sekarang kamu mulai produksi jamu merek baru Yoha Nih Udah ada order lagi? Wow Kamu tuh bener-bener hebat ya Sur Kamu emang suami aku yang paling hebat Belum apa-apa aja orderannya udah banyak kayak gini Wah Bisa untung banyak nih Amin Insya Allah Mudah-mudahan Jamu Ridho Mendapatkan sukses di pasaran Dan mendapatkan Ridho dari Allah SWT Karena hasilnya nanti akan disumbangkan untuk fakir miskin Apa? Disumbangin Yoha Again? Yoha Sin Gak mungkin dong Sur Kalau semua hasilnya disumbangin Terus perusahaan aku tuh untungnya apa? Terserah kamu Kalau kamu gak mau Kemeratan Batalin aja semua order-order itu Gampang kan? Membatalkan order? Gak Gak mungkin Sur Nanti mereka semua akan protes sama perusahaan aku Nah Terus gimana? Gimana kalau kita negosiasi? Gimana Kalau hasilnya kita sumbangin 10% aja? Ehm 20%? 25% Jadi berapa dong Sur? Perusahaan aku kan juga harus untung Karena aku harus gaji pegawai Dan mereka juga memasarkannya Minimal 50% 50% hasilnya harus disumbangin Untuk fakir miskin Kalau kamu keberatan Terpaksa saya harus Meng-cancel semua order Dan jamunya akan saya lempar ke distributor lain Ha 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 Ya? Sekarang silahkan kamu berpikir Dan saya mau mandi dulu Dan segera kembali setelah yang Yoha berikutnya Yoha Gaya itu kayak ada pengusaha besar Baru jadi tukang jamu aja Belagu banget sih Lengan bapak sudah bisa digerakkan rupanya Bapak bisa mendengar apa kata saya? Sandra? Ya bu? Bu Eva mau perlu sama kamu Kamu ditunggu di ruang makan Ya? Baik bu Tunggu sebentar ya pak Eh Kamu minum obat ya Eh Ayo Ayo cepat Ayo pasang dulu Cepat cepat Gini Cepat Buka 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 Ayo Minum minum Eh Minum minum Ya terus Kamu udah makan belum? Belum bu Makan dulu yuk Sama-sama saya Silahkan Nanti saja bu Saya ingin menyelesaikan Terapi lengan bapak dulu Alah Terapinya kan bisa diterusin nanti aja Kita makan aja dulu Temenin saya Ayo Pak Kalau Sandra memang belum mau makan Ya jangan dipaksa pak Ya Om sama tante akan menemani Kamu makan malam Sandra biar saja menyelesaikan pekerjaannya dulu Saya permisi Buk Gimana Tante? Beres Yang pasti Arman tidak bisa meneruskan terapi lagi Om sudah kasih Arman dosis valium double Pasti sekarang Arman sudah terbang Kala mimpi Astaga mas Kalau Arman sampai Over dosis Gimana sih? Kok kasih obat sampai double-double dosis gitu sih mas? Kira-kira dong? Tenang aja lah tante Kalau terjadi apa-apa sama Arman Ya kita tinggal salahin Sandra aja Kan yang bertanggung jawab sama Arman Si Sandra Ya kan? Aneh Barusan bapak bisa bekerja sama dengan baik Sekarang kok tidak ada respon sama sekali Pak Pak Arman bisa mendengar saya Tekanan darah bapak rendah sekali bu Padahal sebelumnya normal Saya khawatir karena dropnya cepat sekali bu Ya itu tanggung jawab kamu Maksud ibu? Selama ini Tekanan darah bapak gak ada masalah Stabil-stabil aja Baru hari ini ada kelainan Artinya Kamu harus tanggung jawab Sandra Kamu harus bisa atasin Kalau sampai terjadi apa-apa sama suami saya Kamu juga yang tanggung jawab Barangkali kamu salah kasih obat ya Eh Semua harus kamu atasi sendiri Arman sudah jadi tanggung jawab kamu Ngerti? Ini belum apa-apa Besok dia bakal angkat kaki dari sini Besok pagi kita akan telpon dokter Untuk meriksa Arman Saya terpaksa melakukan ini Kamu tidak boleh ke Jakarta Kamu tidak boleh bertemu istri kamu Sudah selesai ngepaknya yan? Sudah Saya gak bubarang banyak Ini? Taruh aja di meja Diminum sekarang dong yan Nanti kalau udah dingin gak enak Ya Nah Nah sekarang kamu istirahat Biar besok pagi kamu bisa bangun Dan siap berangkat Ya Selamat malam Pagi pak Pagi pak Pagi Ada ibu Eva pak di lobi Ingin ketemu dengan bapak katanya Ibu Eva? Iya pak Katanya sih penting Ibu Ana sudah datang? Ibu Ana kan masih izin cuti pak Iya ya saya lupa Sorry dia masuk Baik pak Gawat Untung aja Ana gak ada di kantor Kalau Eva ngeliat Ana ada di kantor Dan tau kalau Ana masih bekerja pada saya Rencana saya akan gagal Maaf Zal Saya Terpaksa Mengganggu kamu pagi-pagi begini Ada apa pak? Suster Sandra Suster Sandra? Kenapa dia? Dia udah bikin Arman Overdosis Dia udah bikin Arman Ya Allah Yaksubi Aku bisa gak bangunin saya Terus ganti penerbangan Sungguh bu Saya gak memberikan obat apa-apa lagi ke bapak Kamu kan udah dengar sendiri Kalau dokter itu bilang Pak Arman ini overdosis Siapa lagi yang memberikan obat itu Kalau bukan kamu Kan kamu yang jaga Arman Semalam tekanan darah bapak Memang sudah drop Jadi saya gak berani Memberikan obat apapun lagi Kamu gak usah mungkir lagi Semuanya kan udah jelas Dokter gak mungkin salah menganalisa Kalau sampai terjadi apa-apa sama Arman Kamu harus tanggung jawab Ngerti? Dasar Suster bodoh Jelas kamu Yola Lisa mana? Bukannya kamu hari ini pergi ke Jakarta Kok? Iya Saya Seksiangan bangun Kemana perginya? Lisa belum datang Ini pasti telpon dari Adrian Adrian tidak akan tega meninggalkan saya Kalau tahu saya lagi sakit keras Kemana ya perginya Lisa ya? Saya udah telfon Erlen Dia udah kasih schedule baru untuk kamu Adrian Iya ya? Ini tiket kamu Kamu bisa pergi pakai pesawat yang terakhir Jam 4 Jam 4 Terima kasih ya Lisa Lisa Masya Allah Lisa 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 Saya dimana ya Kamu di rumah Lisa Kamu bingsan Kamu kenapa? Surat pemecatan saya Tadi Eva mendadak datang ke kantor Untung aja kamu gak disana Kalau sampai Eva tahu Kamu masih kerja di kantor saya Semua rencana kita bisa gagal Iya tapi kalau saya dipecat Gimana saya mau bayar uang pinjaman saya pak? Kamu gak usah pikirin itu dulu anak Yang penting sekarang Rencana kita harus berhasil Kalau berhasil kan kamu bisa bayar semua pinjaman kamu itu Iya kan? Iya tapi kan Saya sudah mengirim Perawat yang baru untuk Arman Dan sekarang Arman sudah dirawat Sebagaimana mestinya Tapi anehnya Kenapa Eva bilang Kondisinya Arman sekarang lebih lemah dari sebelumnya Memburuk bagaimana? Saya juga gak tahu Tapi nanti Saya akan cek lagi Anyway Gimana keadaan ibu mertua kamu? Iya Belum ada perubahan positif pak Saya tinggal dulu ya Nanti kalau ada apa-apa kamu telpon saya Terima kasih pak Permisi Ya Allah Mudah-mudahan Kak Arman gak apa-apa Ada Rizal tuh Inilah saat yang tepat untuk mengusir suster Sandra Biar dia jadi saksi Dan jadi Rizal gak usah nundur saya lagi kan Apa yang harus kita lakukan sekarang Saya bikin sendiri loh Silahkan diminum Nanti aja Minumannya masih panas Sebetulnya sih Saya lebih suka minuman yang dingin-dingin Loh Coba bilang dari tadi kek Yaudah saya bikinin yang dingin ya Oh ngosong-ngosong Nanti juga minumannya Dingin sendiri kok Sambil nunggu minumannya dingin Saya mau ketemu dengan suami kamu bisa gak? Suami saya Sepertinya lagi tidur Va Udah tante cari kemana-mana Gak ketemu juga Ada Pak Rizal Selamat sore pak Maaf saya mengganggu Sorry Ada apa tante? Ada yang hilang? Iya Perhiasan saya Coba tante cari dulu Siapa tau Keselip kali Enggak kok Va Tante yakin Pasti ada yang mencuri perhiasan tante itu Tapi kan di rumah ini cuman ada Suti sama suster Sandra Yaudah lah kalau tante gak percaya Lebih baik kita Periksa bareng-bareng mereka aja Mau Ayo Kita periksa sekarang aja Va Ya Ayo Saya Ya kamu juga ikut Biar sekalian jadi saksi Perhiasan apa Bu? Kalung saya Kalung saya dengan inisial nama saya Masya Allah Ibu menuduh saya Bukannya nuduh Tapi Sekedar cuman memastikan aja Di rumah ini kan cuman ada kamu Dan Suti Nanti abis ini juga Suti diperiksa Ya Kalau kamu tidak mencuri Kamu gak perlu takut Silahkan Silahkan Ibu periksa Ya Ini kalung saya Tuh Kalung saya ini dengan inisial nama saya kan Sedih gak enak kan? Kenapa? Kan bukan kamu juga yang ngirim Sandra Kamu gak perlu merasa gak enak Zao Ya tapi ini kan Semuanya ide saya untuk menjadikan perat baru untuk Arma Malah dia mencuri lagi Itu pasti fitnah pak Eva tuh sudah biasa memfitnah orang mencuri Ini pasti jebakan Perasaan saya juga bilang begitu anak Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa Suster Sandra malah memilih untuk mengundurkan diri Terus? Siapa yang menjaga Kak Arman sekarang? Saya akan cari jalan lain Tapi saya yakin Mereka akan selalu membuat semua orang gak betah Mereka gak suka kalau Arma sembuh Seandainya saya bisa menolong Kak Arman Beban kamu sudah terlalu berat Anna Saya akan coba bantu kamu ya Sebentar ya saya ke ibu bentar Saya jadi gak enak Gara-gara saya Kamu jadi gak berangkat ke Jakarta Saya harusnya gak enak sama kamu Jujur aja saya sempet nuduh kamu Menuduh saya? Ya saya pikir kamu sengaja gak ngebangunin saya Supaya saya kesiangan terus saya terlambat pesawat Semalam sehabis mandi Tiba-tiba kepala saya pusing Lalu saya gak ingat apa-apa Tau-tau kamu membangunkan saya Kamu pingsan Mungkin kamu kepleset di kamar mandi Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan Cuma masih capek Besok saya pergi ke dokter Kamu mau kan nganterin saya? Besok? Kenapa? Lisa, saya Saya sudah dua kali gak berangkat Lisa, kalau Kalau ini gak berangkat juga Tiket saya anggos Gak bisa kepakai lagi Kamu jadi berangkat Saya akan berangkat Terima kasih. Alhamdulillah, Mama udah siuman. Dokter bilang apa, An? Kata dokter, kalau kondisinya Mama terus membaik, insya Allah sehari dua hari lagi udah bisa pulang, Lik. Kalau Mama sudah bisa pulang, berarti kamu juga sudah bisa masuk kerja lagi, An. Kata Pak Rizal, gak apa-apa kok, Ma. Sampai Mama sembuh, keluar dari rumah sakit, saya dikasih cuti, Ma. An, kamu benar-benar beruntung mendapatkan atasan seperti Pak Rizal itu. Pak Rizal itu bukan saja membantu membiayai pengobatan Mama, Lik. Tapi dia juga akan membantu membongkar kejahatannya Eva. Iya kan, An? Insya Allah dengan ridha Allah ya, Maya. Lisa, saya berangkat dulu. Ian, ini. Apa ini? Ini tabungan saya untuk biaya pengobatan Mama kamu. Jangan, Lisa. Makasih. Ambillah, Yan. Kamu lebih memerlukannya. Semoga Mama kamu gak apa-apa dan kamu segera kembali. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kamu, Yan. Saya berharap kamu segera kembali supaya kamu gak kehilangan pekerjaan kamu. Pasti, saya akan segera kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling tidak, kamu akan ingat sama saya. Karena saya memberikan uang sama kamu. Anggap saja itu investasi saya. Menanam kebaikan sama kamu. Assalamualaikum. Kak Ian. Kok, Kak Ian pulangnya tiba-tiba? Kak Ian mau bikin surprise. Jadi gak bilang-bilang dulu. Kok kamu jam segini ada di rumah? Emangnya gak sekolah? Tino kan udah gak sekolah lagi, Kak. Gak sekolah? Katanya Kak Ana. Kak Ana, kalau misalnya Kak Ana ada rejoki, Tino bisa sekolah lagi. Insya Allah, habis lebaran. Kak Ana mana? Kak Ana. Kak Ana. Lagi menjagakan ibu di rumah sakit. Habis ibu dioperasi. Kak Ana selalu menjagakan ibu terus di rumah sakit. Dioperasi? Iya, emang em, dia dan Ian belum, 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 belum tahu. Saya sempat dengar kalau mama masuk rumah sakit, tapi saya gak tahu kalau dioperasi. Di rumah sakit mana? Rumah sakit. Harapan. Harapan sejahtera? Iya, harapan sejahtera itu yang di seberang Sorry, rumahnya Bu Ana? Iya, betul Ini ada surat tercatat buat Bu Ana Bu Ana-nya ada? Bu Ana sedang keluar, saya suaminya Bisa tolong teken tangan terimanya? Terima kasih, Pak Berapa? Tidak usah dibayar, Bu Ini pasien Ibu Ratna Suhadi, kan? Betul Menurut catatan, biaya perawatan dan obat Ibu Ratna Suhadi sudah diselesaikan langsung oleh pihak rumah sakit Jadi Ibu tidak perlu membayarnya Terima kasih Astagfirullahaladzim, Adrian Ana Saya berusaha menghubungi handphone kamu Tapi tidak pernah diangkat Mama sudah bilang sama Adrian Bahwa selama di rumah sakit, HP kamu dimatikan Tapi beberapa hari ini kamu kan selalu menemani Mama di sini Ana, firasat saya benar Kenapa kamu menyembunyikan soal penyakit Mama sama saya? Kamu jangan menyalahkan Ana Mama kan sudah bilang sama kamu Mama yang minta Ana untuk merahasiakan penyakit Mama Jangan salahkan Ana Saya tidak menyalahkan siapa-siapa Mama bilang kamu dapat pinjaman uang dari kantor Untuk operasi Mama Iya, Yan Ana akan membayar pinjaman itu dipotong gajinya, Adrian Saya harus ketemu sama Pak Rizal, bos kamu Saya harus mengucapkan terima kasih Iya, Yan Ada surat buat kamu Dari kantor Kenapa? Apa isinya? Surat pemberhentian kerja Kamu diberhentikan, Ana Tolong, jangan salah paham dulu Kamu kenapa gak bilang sama Mama kalau kamu diberhentikan? Lantas bagaimana biaya operasi Mama-an? Saya mau tahu Ada apa sebetulnya antara kamu sama Pak Rizal? Kalau kamu sudah diberhentikan kerja Kenapa dia masih mau meminjamkan uang untuk operasi Mama? Saya dan Pak Rizal Tolong jawab pertanyaan saya Selama saya pergi, begitu banyak hal yang kamu tutupi dari saya Mulai dari sekolah Tino, penyakit Mama Saya iri tambah curi dia sama kamu Jangan-jangan begitu banyak cerita yang kamu tidak ceritakan sama saya Tentang hubungan kamu sama Pak Rizal Apa maksud kamu, Yan? Ana, saya mau tahu Kenapa Pak Rizal begitu murah hati sama kamu, Ana? Cukup Nanti karena, Dian Kamu jangan susun begitu Kasihan, Ana Ana sudah banyak berkorban untuk keluarga kita Mama yang tahu apa yang terjadi di sini Ana tidak mungkin mengkhianati kamu Dia bahkan sudah merawat Mama selama sakit Dia juga memperjuangkan hak-hak kita yang sudah dilampas oleh Eva Maafin saya Saya terlalu emosi Saya ngerti, Yan Tapi kamu percayakan sama saya, Yan Tidak sepatutnya saya curiga sama kamu, Ana Begitu lama kita kaptam Saya kaman sekali sama kamu, mungkin itu yang membuat saya sensitive Saya juga kangen sama kamu, sayang Kangen Tapi kamu harus percaya sama saya Pak Rizal itu orang yang baik Dia itu ikhlas, tulus, membantu kita, Yan Saya mau ketemu sama Pak Rizal Saya benar-benar mengucapkan rasa terima kasih Dan bagaimana keadaan Garman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Rin Kamu mau kemana? Aku mau besok Feli Yaudah aku anterin ya Dit, gak usah Kan aku udah bilang Kalau Feli ngeliat aku sama kamu Bisa-bisa dia tuh emosi lagi Dan kalau dia udah emosi Dia gak bisa ngejalanin ibadahnya dengan sempurna Ya karena itu, Rin Aku tuh khawatir Feli tuh ntar ngamuk lagi kayak kemarin sama kamu Kamu gak usah khawatir Aku bisa jaga diri kok Lagian di pesan tren kan banyak orang yang bisa nolongin aku Aku pergi dulu ya Rin Eh, bro, gue bilang ya Ayo, ayo, ayo Tumben Rin sendirian Enggak dikawal sama Dito Emangnya harus selalu sama Dito Dito kan pacar lo Kalian udah jadian kan? Udah pacaran kan? Eh, Vel Nih, gue bawain buku-buku Lo kan belum bisa sekolah lagi Jadi gue bawain buku-buku pelajaran Supaya lo baca Dan lo gak terlalu ketinggalan Kenapa, Vel? Eh, jujur gue bete banget Seharian dikurung disini Gue Gue pengen jalan-jalan, Rin Lo bisa gak Mintain buat gue izin Untuk jalan-jalan hari ini? Eh, Rin Lo bilang apa sama Pak Ustad? Gue cuman minta izin Nemenin lo jalan-jalan bentar Pak Ustad bilang sih boleh Tapi gak boleh jauh-jauh Dan gak boleh lama-lama Pokoknya sebelum maghrib Udah mesti balik ke pesantren Bagus ya pemandangan disini Suasananya masih asri Masih kedengeran suara kicauan burungnya Dan bikin hati kita tenang Tolong! Pel, tolongin gue, Pel! Tolong aja Kamu pasti akan kembali sama saya, Pel! Maaf! Pak Ustad, dong Astagfirullahaladzim Pak Tolongin Rinni, Pak Tolong panggilin dokter, ambulan, atau apake, Pak Yang jelas, tolongin Rinni, Pak Apa yang terjadi dengan Rinni? Barusan dia minta izin dengan saya Mau jalan-jalan sebentar dengan anak Feli Rini hampir aja tenggelam dikali, Pak Nah, Felinya mana? Feli kabur, Pak Waktu saya lagi nolongin Rinni Saya nggak tahu, Feli pergi kemana Tapi yang jelas Tolongin Rinni, Pak Tolong sebelum terjadi apa-apa Ya Tuhan Kenapa gue sampe ngelakuin semua ini? Kenapa sampe gue senekat ini sama Rinni? Kalau lo rin sampe kenapa-napa dan Dito ngelakuin semua ini ke polisi Gue bisa dipenjara Gue mesti lari Ya Gue mesti minta tolong sama punya, ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih